Masuki hari ke-6, panjir masih melanda Aceh Tamiang. Ada 12 kecamatan yang terdampak panjir, terparah di kecamatan Sekerak, Bandar Pusaka, Kuala Simpang, dan Cukaranta. Ratusan personel TNI Korem 011 Lilawang Saluk Smawe pun terus dikerahkan ke lokasi panjir untuk mendirikan dapur umum guna membantu warga terdampak panjir. Selain itu, TNI juga menyerahkan bantuan kepada warga dan melihat langsung kondisi warga di lokasi pengungsian yang telah mengungsi sejak lima hari terakhir. Kita sudah membangun dapur-dapur lapangan untuk membantu para pengungsi di beberapa tempat. Kemudian kita juga membantu dalam pembuatan dapur umum yang ada, sehingga masyarakat bisa masak atau makan setiap harinya, di mana 1.500 sudah kita siapkan setiap kali masak untuk masyarakat yang ada di wilayah Tamiang. Kita juga akan menambah beberapa postobantuan lagi apabila ini masih berlanjut. Hingga minggu siang, kondisi banjir di Aceh Tamiang berangsur-surut, terutama di kawasan hulu yang kini kenangan panjir antara 30 hingga 50 cm, sementara di kawasan hilir ketinggian banjir masih antara 1 hingga 1,5 cm dan sebanyak 65 desa masih terisolasi.